hai oke baiklah teman-teman kita belajar nomor tanggal 11 sampai 20 Januari di nomor 2 cuma kayak di di apa di kalender itu ada nomor dua dan nomor satu dan nomor dua Nah kita belajar nomor dua ini kalian harus persiapkan dulu seperti ini yang saya perintahkan ya yang saya sudah perintah mungkin yang telat atau nggak lihat video bisa sekarang mulai sekarang jiplak pola yang saya kasih atau yang saya berikan ya dengan cuma-cuma ya gratis pola dasarnya nah disini kalian bisa pakai kertas tebal bisa pakai kertas karton apapun itu yang penting lebih mudah dan kalian garis sesuai dengan kubnat sesuai seperti ini ya mungkin sedikit paham nah kalian pun harus disini bagian titik-titik seperti ini kalian harus tusuk ya supaya paham ya di sini kalian harus dilubangin fungsinya apa nanti kita biar jiplak yang lebih enak lebih gampang nah ini saya trik-trik sedikit tapi manfaat sekali oke semuanya teman-teman nah nih ibu-ibu kadang belum lihatnya sekilas-sekilas Apakah semuanya Nah nanti dijawab saya praktekkan nih semuanya ya jadi setitik ini titik 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 ini lubang semua lubang ya ibu di lubang ini di lubang semua nah karena kita prakteknya hanya sampai pinggangnya supaya apa jadi yang penting pemahamannya nanti masalah mau kebaya panjang mau kebaya yang berekor ikutin Oke baiklah teman-teman di sini saya sudah akan jiplakan karena contohnya dari pinggang dan baru badan depan saya akan contohkan ya di badan depan nah ini namanya seperti ini pinggang ya teman-teman ini saya akan ambil di sini pinggang nah kalian tetep ya jiplakan saja yang pola yang sudah ada nih saya pakai hitamnya nah ini kalian jiplak seperti ini hai 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 ciptaan saja jangan lupa titik nah titik sini sudah ada titik sini titik semua jadi untuk bawah panggul enggak ya karena kita belajar seperti ini Oke seperti ini sama cara buatnya sama Oke Oke kita tulis nomor 2 ya ini pelajaran nomor 2 Oke, nomor 2 Lihat di kalender nomor 2 Nomor 2 Kita belajar Enggak langsung yang berat ya Kita belajar enggak langsung yang berat Sedikit, sedikit Tapi kita harus Mengerti, oke Oke Jadi Nomor 2 Ingat ya, kalender kalian Dilihat di Januari nomor 2 Yang sudah punya kalender Karena Enak disini Kita ada jadwal dan saya juga Ada fokus buat Enggak ngasal ya Kalau sudah ada jadwal kalender gini Coba saya akan ini Kita nanti bisa praktekan Mungkin di kain Atau di apa, di model apa Kita bisa Oke, baiklah teman-teman Disini Kalian bisa Turunkan 10 Ya 10 cm ya Ingat ya Ini Seperti ini Kalau kita karis Jadi seperti ini Sudah Nah Kalian tinggal Lanjut ke sini Sini ya Ini Titik ini sudah Saya akan langsung Gunting saja Ya Supaya Biar fokus Ini kita belajar Nomor 2 Oke Gak usah terlalu Yang apa ya Jadi Emang Sengaja Saya Simple Sedikit Supaya pemahamannya Dapet Nah nanti Kita belajar Terubah Rubah Lagi Jadi Seperti ini Oke Di nomor 2 Ya ingat ya Ini nomor 2 Kita belajar nomor 2 Baik teman-teman Oke Sudah Tadi turun disini 10 ya Nah kita langsung disini Bisa gunting atau bisa langsung lipat Disini Nah ini Kita langsung Lipat seperti ini Kita luruskan Oke seperti ini Siapan seperti ini ya Apa namanya isolasi kecil Bukan isolasi mandiri ya Isolasi kecil Seperti ini Oke Nah Disini kita sudah Merubah Menjadi Nomor 2 Ini apakah kita tutup Ya tentunya kita akan Tutup ya Seperti ini Jadi yang kita pakai Hanya Nah ini nanti Contoh bajunya kayak apa Nanti kita akan Berikan Contoh ya Atau Di video nanti ada apa Contoh bajunya Nah seperti ini teman-teman Apakah sampai sini Apakah sampai sini Mas kopnya Enggak Enggak sampai sini Kalian Bisa lihat di gambar Kalian bisa kasih jarak Dari titik ini Yang tadi lurus Terus ini Tutup Nah kalian bisa jarak Kasih jarak ya Bisa Kasih jarak 3 cm Ini disini ya Sekarang saya 3 cm Nah kalian bisa Garis seperti ini Bisa ambil Di tengahnya Bisa Nah Ya Ambil di tengah Juga bisa Seperti ini Ini tengahnya Disini Kalian ambil Tengah Karena ini Banyak ininya ya Tuh Oke Paham ya Di nomor 2 Nah nanti Kalau kalian Jadi gupnat Ini tinggal rapikan Saja Ini nanti Kalian bisa Kop Seperti ini Nah Bagian sini Jadi nanti Model bajunya Kayak apa Kita akan Nah disini ya Jadi Kembali lagi Ke Semula Tapi sudah ada Kop Ya Nih Disini Kalau kita langsung Rapikan ya Ini kalau kita Rapikan Seperti ini Nah Ini kalau Ini sudah Ketutup ya Disini Hilang Hilang ya Atau Tidak ada Kopnya Hilang Nah Kita Akhirnya Dapat Kop disini Ya Ini juga Bisa kalian Hilangkan Tapi nanti Pelajarannya Nanti ya Nah Seperti ini Teman-teman Jadi Kalian Nah Ini fungsinya Baju apa Apa aja Mas Nah Ini Kadang Kita Menemukan Kayak Brukat Mungkin ya Brukat Motifnya Disini Ya Misalnya Motif disini Tapi kita tetap Ingin membentuk Ini kan Dada ya Jadi Sudah kelihatan Dadanya Bulat gitu ya Jadi Kalau kalian ini Tuh Sudah Nonjol Ya Sudah bulat Nih Kita giniin ya Tuh Kalau kita Ingin Sudah Nonjol Nah Ini kita Misalkan Ini Nih Nggak nyentuh Ya Artinya Ini Tuh Nggak nyentuh Disini Sudah Nonjol Apa Buat dada Nah Ini fungsinya Apa Sebenarnya Kayak Permainan Brukat Brukat Itu ada Yang Misalkan Gambar Disini ya Gambar Misalkan Ini aja Nah Gambar Disini Disini Juga Ada Motif Nah Biasanya Supaya Sini Nggak Hilang Ya Disini Supaya Nggak Hilang Supaya Nggak Hilang Nah Supaya Nggak Hilang Tetap Ada Disini Ya Tetap Ada Sejajar Makanya Yang Dihilangkan Disini Kalau Disini Itu jadi Jatuhnya Samar Kalau Masih Disini Itu Nanti Akan Naik Turun Jadi Nggak Sejajar Gini Kalau Ini Masih Sejajar Cuman Bagian Sini Nanti Berubah Sedikit Ya Biasanya Seperti Itu Karena Ada Model Brukat Brukat Yang Tertentu Artinya Fungsi Masih Sama Dengan Kup Samping Kup Samping Fungsinya Masih Tetap Karena Ini Fungsi Tetap Hanya Untuk Ngebentuk Ini Ya Oke Ingat Nomor 2 Nanti Kapan-kapan Nih Nomor 2 Oke Ingat Karena Disitu Kita Belajar Pinggang Buat Teman-teman Yang Sudah Pengen Praktek Kopsi Kopsi Ada Tapi Pengen Yang Lebih Panjang Ke Panggul Jadi Panggul Itu Tetap Ya Jadi Kalau Saya Gambarkan Jadi Seperti Ini Tadinya Seperti Ini Ini Tetap Disini Ya Jaraknya Tetap Nah Disini Sudah Rubah Kalian Rubah Tapi Tetap Itu Disini Tetap Dan Bentuknya Nggak Akan Rubah Tapi Justru Bagus Ya Jadi Tetap Saja Fungsinya Nah Disini Buat Teman-teman Yang Ingin Praktek Disini Terus Ingin Panjang Atau Lebih Panggul Panggul Ada Mau Panjang Tinggal Kalian Misalkan Jadi Cara Ngukurnya Pun Dari Pinggang Berapa Nih Makanya Harus Diukur Misalkan Panjang Dari Pinggang Misalkan Kayak Walaupun Kita Bikin Tetap Baju Disini Baju Misalkan 60 Sampai 70 Dari Atas Ya Tapi Kalian Sudah Punya Ikat Atau Tanda Di Bagian Pinggang Nah Kalian Tinggal Ukur Lagi Pinggang Ini Namanya Pinggang Saya Akan Kata Nah Ini Pinggang Ukur Panjang Dari Pinggang Itu Berapa 60 K Berarti Kita Punya Batokan Di bawah Lutut Di atas Lutut Kita Sudah Tau Lutut Itu Seberapa Misalkan Lutut Dia 50 Saya Mau Di bawah Lutut Berarti Otomatis Kalian Kalau Di bawah Lutut Di pas Petis Kalian Bisa Ukur Kira-kira Jadi Petis Juga Sudah Kelihatan Misalkan 50 Kalian Kalau Di bawah Lut Berarti 61 60 Itu Sudah Di bawah Lutut Nah Seperti itu Nah Untuk Kalau Kalian Pengen Di bawah Panggul Ini kan Ada Panggul 1 Panggul 2 Berarti Panggul Disini Ini Panggul Besar Atau Panggul 2 Nah Kalian Bisa 40 Saja Sudah Di bawah Panggul Ya Misalkan 35 Saja Sudah Di bawah Panggul Tapi Tergantung Orangnya Nanti Demikian Kita Belajarnya Di sesi Tanggal 11 Sampai 20 Januari Nomor 2 Kita Akan Belajar Di Nomor 3 4 5 6 1 Sudah 2 Nanti 1 Itu Yang Biasa Seperti Ini Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Nah Nanti Nomor Kayak Nomor 5 Kita Tahu Apa Princess Nah Itu Kita Bahas Makanya Yang Kalendernya Itu Bukan Buat Bajangan Tapi Buat Pelajaran Oke Jadi Teman-teman Yang Ada Kalender Bisa Hubungin Saya Juga Boleh Nanti Diusahakan Bonus Tetap Bonus Kita Kasih Seperti Ini Bonus Ini Yang Pola Dasar Oke Terima Kasih Terima